Halo, Anjong Youtube, balik lagi nih sama aku, Rina, masih di channel aku Di kesempatan kali ini, aku shoot pada tanggal 10 September 2019 Udah mulai terdengar ya lagu-lagunya Hari ini tuh aku mau memberikan mp reaction terhadap salah satu grup kpop legend ya Grup kpop generasi kedua yang baru aja comeback Yaitu adalah FT Island FT Island baru saja comeback merilis 7 mini album terbaru mereka pada tanggal 9 September 2019 kemarin Jam 6 p.m. KST Dengan judul albumnya adalah Zapping Dengan title tracknya berjudul Quit Lagu ini diciptakan, diproduceri dan juga ditulis dan di aransmen oleh VIP Mungkin sedikit informasi nih ya Bahwa FT Island ini sebenarnya adalah grup legend ya Group band ya, band yang memang bener-bener band dengan instrumen ya Bukan grup boy band dengan dance dan menyanyi Tapi ini adalah group band dengan instrumen yang merupakan generasi kedua yang debut di tahun 2007 Jadi sekarang tahun 2019 sudah 12 tahun mereka debut dan belum ada member yang wamil Jadi 12 tahun ini mereka masih bertahan di dunia industri musik korea Ya walaupun sempat terjadi bongkar pasang member dari FT Island ya sejak mereka debut tahun 2007 Karena memang sebenarnya ketika mereka debut di tahun 2007 ini tuh mereka masih muda banget Saat itu yang paling tua itu Li Hongqi ya Yang sang vokalisnya itu Itu dia debut di usia 17 tahun Sedangkan yang paling muda ada H.Y. Mi Hwan Maknanya itu dia debut di usia 14 tahun Jadi memang mereka masih muda-muda banget Jadi sampai sekarang belum ada satu pun member yang wamil Sempat terjadi bongkar pasang member ya gitu Karena originalnya ketika mereka debut itu 5 member Saat itu belum ada Song Seung Hyun Jadi adanya Oh Boombin Dan kemudian setahun kemudian dia sempat keluar dari FT Island Dan akhirnya setahun kemudian FT Land merekrut Song Seung Hyun Jadi dia adalah member terakhir di FT Island Dan ya mereka berjalan masih dengan 5 member ya Tapi di tahun kemarin FT Island harus kehilangan satu member Yaitu adalah Choi Jung Hoon Yang merupakan sebenarnya adalah leader dari FT Island itu sendiri Jadi saat itu sang leader Choi Jung Hoon memutuskan untuk keluar dari FT Island Karena memang terlibat beberapa kasus ya waktu itu Saat itu terlibat dengan kasus chat ya Dengan Jung Jung Yeong Dan kemudian dia juga sempat terlibat Kedugaan swap ya kepada kepolisian terhadap kasus dubinya ya Driving under influence Jadi waktu itu dia memang harus bolak-balik ke counter policy Sehingga dia memutuskan untuk keluar dari FT Island Dan juga FNC Entertainment Jadi ini tuh sebenarnya merupakan comeback Pertama mereka ya tinggal 4 member Yaitu adalah Lee Young Ki DJ Jin Song Seung Hyun Dan juga sambannya adalah Choi Min Hwan Terakhir kali mereka comeback itu di tahun 2017 Dan saat itu adalah mereka merayakan 10 tahun FT Island ya Saat itu mereka masih utuh berlima ya gitu Dan setelah comeback kemarin itu Mereka sibuk dengan konser dari Jepang Dan juga beberapa kegiatan individu ya Ya seperti kita tahu nih Kalau di FT Island tuh yang paling pekulnya adalah Lee Young Ki ya Lee Young Ki sendiri pun juga dia sudah Ikut solo demput ya sebelumnya Jadi setelah Jadi tahun lalu kemarin pun Dia juga baru saja comeback Untuk album solonya dia Member lain pun juga disibukkan dengan kegiatan individu Dan memang tahun ini baru kesempatan untuk comeback Tapi memang hanya berempat Dan kabarnya ini merupakan comeback terakhir mereka Yaitu FT Island sebelum Lee Young Ki masuk wamil Karena kabarnya sih Lee Young Ki bakalan masuk wamil di awal tahun 2020 Langsung aja nih kita tonton MV terbaru dari FT Island dengan judul laginya adalah Quit Ini shootingnya kan di luar negeri ya Oh 9 September ya Jadi tanggal rilisnya Mereka pakai model ya Jadi aku mau Memang gak yakin mereka bakalan tampil di MV ya Karena sebelumnya mereka gak mengeluarkan teaser atau MV yang Menunjukkan member FT Island ya gitu Hanya menunjukkan Hong Ki aja sih Ini kayaknya ceweknya menanggung tiap ini Tadi aku ngadir di October Tapi ke belakang banget Kita gak nonton FT Island nyanyi Dengerin kayak gini aja udah Homosional banget ya Ini aku nonton Apalagi suaranya liat gue sih Aku mau hendot lagi Aku ada baik Aku tidak Apa-Hendok Aku tidak Aku tidak Aku tidak Aku tidak Aku tidak Jangan tanya modelnya siapa, karena mau gak kenalin sama modelnya Tapi udah mau nari cowoknya Nah bener ini syupenya buang adri Mereka Kami udah ngomong tero nya Tampil di video ini Kayak MV nya lagi selamat menikmati selamat menikmati seperti PDC sebelumnya bahwa FTL ini memang kayaknya gak bakal muncul di MV-nya karena emang sebelumnya beberapa hari sebelumnya nih sebelum mereka comeback ini nih mereka tuh merilis teasernya tuh bukan teaser MV tapi teaser vokalnya waktu Li Hongqi rekaman terus kemudian teaser vokal klip live-nya Hongqi gitu terus selain itu adalah teaser potongan-potongan lagu dari seluruh lagu yang ada di album Zeping gitu dan tapi sebelum mereka merilis MV ini nih mereka sempat sehari atau dua hari yang lalu nih mereka sempat merilis vokal klip ya live ya jadi dari Li Hongqi ya jadi Li Hongqi nyanyi live dan itu direkam itu akhirnya kita perlu nonton vokal live ya dari Li Hongqi untuk menyanyikan lagu quit ini ya let's see I'm quit bener-bener cuma Li Hongqi ya sayang jadi member lain kok gak inget denger suaranya Li Hongqi tuh udah melting banget ini juga Oh, okalnya itu memang cenggir Kayaknya nyanyinya tuh effortless banget tuh Tapi jadinya tuh amazing Susah banget, pasti mau cover lagi Hmm, ada serak-seraknya gitu Oh, oh 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 iya ini kewan! ada orang-orang lain gitu karena kadang belum masuk wah ini udah live iya ini beautiful Warful Kita udah nonton versi vokal live dari Lee Hongki FT Island ya Dan ini gak biasanya sih Memang sih sebenernya FT Island ini kan grup band dengan instrumen ya Jadi vokalis utamanya itu adalah Lee Hongki Dan mesti Lee Hongki nyanyi dari awal sampe akhir Tapi biasanya sih di lagu-lagu FT Island sebelumnya sih Mesti ada sentuhan dari suara-suara member lain Kayak Lee Jae Jin lah mungkin gitu Kali ini bener full ya suaranya Lee Hongki gitu Tapi kayaknya wine dulu juga full suaranya Lee Hongki sih Wine dulu Jadi gue ini kayaknya lagu-lagu yang Memang genre-nya seperti ini ya Ini kan genre-nya lebih genre rock tapi belt gitu Itu kayaknya memang hanya Lee Hongki yang bisa mengatasi ini gitu Mungkin kalau ada lagu-lagu sebelumnya Yang lebih ke pop, rock gitu Yang mungkin ada part rapnya dikit-dikit Biasanya itu ada Lee Jae Jin Ada Song Sang Hyun yang juga ikutan gitu Tapi kayaknya ini bener-bener belt rock Hanya Lee Hongki gitu Dan kayaknya semua orang udah tau gitu Terutama para penggemar K-pop ini Lee Hongki ini adalah salah satu idol dengan vokal terbaiknya dia gitu Dan bener-bener khas banget seorang Lee Hongki ya Suaranya yang powerful, melengking gitu Dan dia tuh effortless Tapi kasihinya tuh amazing gitu Dan kayaknya ideal-ideal yang pun mau meng-cover lagu kayak gini tuh mesti susah banget gitu Jadi kita udah bahas genre-nya ya Sekarang aku mau bahas tentang liriknya Liriknya itu penuh emosional banget Liriknya itu mengisahkan tentang rasa sakit yang dialami oleh seseorang saat berpisah dengan kekasihnya gitu Jadi emang juga dari MV-nya yang utama itu Kan si ceweknya tuh nungguin gitu Tiap bergulang-gulang-gulang-gulang Dan ya harus berpisah dengan kekasihnya yang biasanya selalu ada buat dia Jadi emang ini sangat sedih banget Dan Lee Hongki membawakannya penuh dengan emosional Jadi tanpa kita lihat Lee Hongki nyanyi aja Kita cuma denger suaranya Kita udah bisa ngasain emosinya Dan yang bikin tambah sedih juga adalah lagu ini mungkin mengembangkan lagu terakhir Atau album terakhir dari FTL Sebelum satu per satu membernya itu akan wamil Dimulai dari Lee Hongki ya Mungkin awal tahun depan dia akan wamil Sayang banget sih MV-nya ini memang khusus model aja gitu Jadi kayak MV dari lagu Sarangari ya Atau Love Seek yang versi tahun 2017 gitu Karena kan memang tahun 2017 itu untuk merayakan 10 tahunnya FTL Mereka merilis lagu debut mereka yang sempat fenomenal Yaitu adalah Sarangari atau Love Seek yang sempat fenomenal Jadi waktu itu dulu tahun 2017 Katanya sih sudah menjadi top chart selama 7 minggu Mereka ingin mengulang kesuksesan mereka Dengan mengaram semen ulang untuk lagu Love Seek Dan waktu itu fiturin dengan Kim Nayong Dan MV-nya pun juga full dengan MV-nya model Jadi FTL-nya gak masuk gitu Tapi mereka masuk di MV-nya Wine Oke sekarang gue bicara tentang album Album FTL-an Zepic ini bakalan hadir dengan 2 versi Yaitu adalah versi No Signal version dan juga versi Color of FTL version Jadi ini sebenarnya adalah comeback yang sangat mengobat untuk para primadona Yaitu adalah nama fans dari FTL-an Aku ucapkan selamat nih buat para primadona Akhirnya bisa merasakan vokal lainnya dari Lee Hongki ya Yang sangat keren banget dan bersamaan dengan FTL-an Aku gak tau ya dan gak begitu yakin apakah nanti FTL-an bakalan comeback di acara music show Jadi kita tungguin aja apakah mereka akan hadir di beberapa acara music show Oke, sekian dulu nih MV reaction aku terhadap lagu FTL-an dengan judul lagi Jendela Quit Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya Klik tanya-tanya untuk dapat notifikasi video aku berikutnya Thank you so much for watching, see you and bye